Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Hari ini aku mau review Madame G Good to Glow Body Lotion. Jadi jangan lupa untuk subscribe ke channel ini ya, dan like video ini. Good to Glow Lotion Hydrating diperkaya oleh Chondrous Crispus Extract, Glutathione, Kojic Acid, Nyosemite, dan Peptide untuk menghidrasi dan membuat kulit tampak lebih cerah dalam sekali pemakaian. Aku beli ini karena ini tuh dupe-nya Scarlet dan harganya lebih murah daripada Scarlet. Udah ada logo halalnya juga dan Bipom. Untuk botolnya, pump seperti ini dan lotionnya itu agak berwarna krem. Aku beli yang oran karena katanya ini tuh bestseller dan wanginya mirip dengan Jomelon. Untuk cara pemakaiannya, gunakan Good to Glow Lotion pada saat setelah mandi atau ketika kulit sedang kering. Aplikasikan ke seluruh tubuh secara merata. Hindari area kulit yang terluka. Gunakan dua kali sehari untuk hasil yang maksimal. Ketika dipump, teksturnya tuh powdery dan agak thick. Wanginya bener-bener tahan lama dan mirip baga sama Jomelon. Ketika satu kali pemakaian, udah cukup untuk menghidrasi kulit dan juga membuat kulit tampak lebih cerah. Pas awal-awal itu agak thick dan kelihatannya agak basah gitu, tapi kalau udah meresap, akan terlihat lebih natural. Kekurangannya, untuk SPFnya disini tidak ada ya, tidak dicantumkan. Dan juga nih tidak mencantumkan netonya teman-teman. Kemudian untuk tutupnya, ketika aku beli tuh gak ada penguncinya gitu. Jadi sulit untuk dibawa kemana-mana. By the way, aku gak disponsori apapun ya buat bikin video ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Ini dia foto tangan aku sebelum dan sudah menggunakan Madam G Lotion. Untuk awal-awal itu agak abu-abu, tapi nanti akan meresap dan meninggalkan kulit tampak lebih cerah. Untuk Madam G, Good to Glow ini ada beberapa varian dengan wangi yang berbeda. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, bisa di-check di description box di bawah ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you on the next video. Terima kasih. Bye-bye.